Halo semuanya, selamat datang di youtube aku, Mie Diana Di video kali ini, aku akan memberikan kalian informasi mengenai ancaman Nikita Mirzani kepada Fadel Yang tak akan bisa berjoget santai lagi Setelah sebelumnya masih bisa santai berjoget pada pemeriksaannya Nah penasaran kalau iya sini-sini merapat kumpul sini, jangan lupa buat subscribe dulu Jadi guys, Fadel sebelumnya diperiksa sebagai saksi untuk klarifikasi kasusnya Dengan loli anak Nikita Mirzani atas laporan aborsi anak di bawah umur Dengan santai dirinya masih bisa berjoget dan tak gentar sedikit pun dengan laporan Nikita Mirzani Untuk memenjarakannya guys Nikita Mirzani pun menanggapi sikap santai sang tiktoker itu Menurutnya dirinya bersikap santai bukan berarti tidak salah Dirinya siap membuktikan setelah bukti visum loli keluar kemarin dan sedang diselidiki oleh pihak yang berwajib Nikita Mirzani yakin jika semua proses pemeriksaan sudah beres Fadel tidak akan bisa lagi berjoget seperti itu Nah Nikita Mirzani juga memutuskan pergi ibadah umroh sambil menunggu pemeriksaan Dirinya mengatakan jika ada banyak doa yang akan dia panjatkan disana Salah satunya adalah doa yang akan dipanjatkan tentang kelancaran atas laporannya Terhadap Fadel Beci deh Sebelumnya dirinya mengaku merasa hancur sebagai ibu Mengetahui anaknya dihancurkan oleh laki-laki gak bertanggung jawab Seperti Fadel Beci deh guys Nikita Mirzani berharap polisi serius menangani laporannya itu Dan semoga segera selesai masalah itu Gimana menurut kalian bisa komen di kolom komentar ya